Iman bukan suatu rumusan doa, tetapi kepercayaan kita kepada Allah yang menjadikan Allah hidup di dalam diri kita dan Allah menjadi pusat hidup kita. Dari iman mengalir kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, selamat merenung dan berefleksi, Tuhan memberkati. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendengarkan sebuah kisah panggilan salah satu rasul Yesus, yakni Matius Pemungu Cukai. Dalam kehidupan di zaman Yesus, Pemungu Cukai adalah pribadi dalam arti tertentu dianggap musuh, dijauhi oleh masyarakat. Mengapa? Karena mereka menarik pajak yang membebani penduduk pada umumnya. Hal inilah yang membuat Pemungu Cukai dijauhi oleh masyarakat. Namun hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus justru memanggil Matius Pemungu Cukai. Dan lebih menariknya lagi, Yesus makan bersama dengan Pemungu Cukai dan dikatakan juga dengan orang-orang yang berdosa. Mengetahui hal ini, kita melihat bagaimana orang-orang Farisi kemudian tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Tidak wajar, Yesus seorang guru, makan bersama, bergaul, berkumpul dengan Pemungu Cukai dan orang berdosa. Lalu apa yang menjadi pesan Yesus kepada kita? Yesus menegur mereka, tentu juga menegur kita. Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit. Yesus datang, mengendaki kita agar hidup kita penuh dengan belas kasihan. Yang akhirnya kita punya kepedulian terhadap mereka-mereka yang disingkirkan oleh masyarakat. Pribadi-pribadi yang mendapatkan cap-cap tertentu. Orang yang tidak baik dalam masyarakat. Orang yang mungkin menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Namun, Yesus mengajarkan kita diminta memiliki belas kasih terhadap mereka. Belas kasih yang kita tunjukkan kepada mereka lah. Yang pada akhirnya meranggu mereka, mendekati mereka, dan akhirnya mengajak mereka untuk hidup di dalam pertobatan itu sendiri. Maka, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana kita sebagai murid-murid Yesus, beranikah kita mendekati pribadi-pribadi yang disingkirkan oleh masyarakat. Pribadi-pribadi yang mungkin mendapatkan cap tertentu, dan akhirnya harus hidup tersendiri, terpisah dari masyarakat. Jika kita merenungkan sungguh kemuridan kita, kita akan siap menjadi pribadi yang melepaskan diri kita, mengikuti Yesus, seperti yang dikatakan oleh Santo Vincentius kepada para misionarisnya. Cara hidup para misionaris merupakan cara hidup yang sesuai dengan amanat Injil, yaitu meninggalkan dan melepaskan segala-galanya, seperti para rasu, untuk mengikuti Yesus Kristus, dan melakukan sesuai dengan teladannya apa yang baik. Mari kita teladani Yesus sendiri, untuk berani menaruh belas kasih kepada siapapun, terlebih kepada mereka yang tersingkirkan. Terima kasih telah menonton!